Guzzakah atau Guzzaini? Jika Anda menjunjung tinggi keilmuan, ayo buktikan debat secara terbuka. Sahabat-sahabat aswajah, seluruh subscriber, para nahdiyin, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya. Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Video kali ini saya tunjukkan untuk Guzzakah atau Guzzaini. Guzzakah, jika Anda memang benar-benar seorang yang menjunjung tinggi keilmuan, bukan hanya bersembunyi di balik layar, maka tentunya Anda Gus siap diajak debat kapan saja. Saya nonton konten jendengan yang menanggapi Ustadz Hanif Farhan. Saya lihat komentar-komentarnya disitu. Ada salah satu yang komentar yang saat ini akan saya tanggapi. Ini komentarnya. Nama akun yang komentar di jendengan itu adalah Majlis Awliya Allah. Isi komentarnya, Anda daripada sekedar menjadi reviewer bagi kalangan YouTuber. Sebenarnya komentar-komentar senada seperti ini, yang menyuruh YouTuber-YouTuber yang ketika mengkritik Kiai Imaduddin Usman misalnya, artinya ketika tidak sependapat dengan Kiai Imaduddin Usman, maka banyak dari mereka itu menyuruh untuk kita debat bersama, debat terbuka dengan Kiai Imaduddin Usman, katanya sudah ditunggu oleh Kiai Imaduddin Usman itu. Lah, pertanyaannya sekarang, apakah Kiai Imaduddin Usman mau menanggapi pernyataan dari YouTuber-YouTuber klasteri seperti kita ini, seperti Uzaka, saya mau menanggapinya? Menanggapi saja. Maukah Kiai Imaduddin Usman itu menanggapi pernyataan dari YouTuber? Misalnya saya atau Uzaka, apalagi debat bersama. Menanggapinya saja belum tentu beliau mau, karena mungkin lain kelas. Terus, seandainya beliau mau menanggapi atau mau berdebat dengan para YouTuber yang katakanlah kontra dengan pemikiran beliau itu, apa disangka para YouTuber santri-santri ini ciut ketika diajak untuk diskusi, ciut ketika diajak untuk debat? Jangan dikira seperti itu. Ingat, kalau yang namanya santri sudah pernah belajar mengenyam pendidikan di pondok pesantren, tentunya masalah diskusi, debat, semacam ini bukanlah sesuatu yang asing. Itu sudah biasa dilakukan oleh para santri. Minimal tiap minggu itu, para santri itu dididik untuk membahas masalah. Dan ini namanya basul masail, yaitu diskusi ilmiah membahas tentang masalah wakiyah yang terjadi dengan berdasarkan ibarat di kitab-kitab. Mereka memang biasa. Kalau masalah halakau tiap malam dimusawarakan itu. Masalah kitab-kitab ini bahasannya bagaimana, pembahasannya bagaimana. Jadi kalau masalah debat, diskusi, jangan dikatakan kamu berani anda. Jangan sampai seperti itu. Kalau terhadap seorang santri. Ini kan lucu ketika misalnya, beliau Kiai Maduddin mengatakan, barang siapa yang tidak menerima misalnya, ayo datang ke rumah saya untuk diskusi, saya siap untuk diskusi tiga hari, tiga malam misalnya. Terus kita langsung mau ke sana begitu. Terus kalau tidak ada yang datang, dikatakan pengecut, tidak ada yang datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau dibalik kan bisa saja. Kan sudah jelas siapa saja yang menentang-menentang itu. Siapa saja yang kontra pemikirannya dengan Kiai Maduddin. Ya, silakan Kiai Maduddin untuk mendatangi juga. Kalau memang dibalik. Jadi kan sudah jelas, Kiai ini, Ustadz ini, YouTuber ini, sudah banyak yang menentang atau kontra dengan pemikiran Kiai Maduddin. Nah, sekarang kalau dibalik, beranikah Kiai Maduddin itu datang mendatangi YouTuber-YouTuber, atau mendatangi Kiai, mendatangi Ustadz yang kontra pemikirannya dengan dia untuk diskusi atau debat bersama. Malah, asumsi saya, tidak mungkin Kiai Maduddin itu menanggapi yang hanya kelas YouTuber-YouTuber itu. Tidak mungkin. Apalagi mau berdebat. Sebenarnya, beliau Kiai Maduddin Usman ini, kan ketua LBM PPNU. Ketua Lembaga Basul Masail Pengurus Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi, kalau beliau itu memang mau membahas masalah ini secara formal, ayo kita bahas. Undang seluruh LBM di Indonesia ini, baik PC, MWC, atau PW kita undang, tentukan waktunya kita bahas masalah ini. Itu budaya NU. Ketika membahas masalah, dibahsul masa ilkan. Insya Allah, kami kalau seperti itu, kalau formal seperti itu, siap hadir. Dan ini lucunya ya, mungkin memang nasibnya Guzaka seperti itu. Saya kan sering nonton video-video beliau, karena beliau itu adalah senior saya, guru saya di bidang YouTuber ini, ketika saya membantah pemikiran dari Wahabi. Beliau adalah senior saya, bahkan guru saya. Ketika beliau, di dalam kontennya itu, seakan-akan mendukung pemahaman Kiai Imaduddin, maka beliau oleh pendukung-pendukung Kiai Imaduddin itu disanjung-sanjung. Bahkan, beberapa kali di video saya, ketika saya membahas masalah pemikiran beliau itu, yang katakanlah pemikiran saya kontra dengan pemikiran Kiai Imaduddin, itu membandingkan saya dengan Guzaka. Katanya saya itu kalau belajarlah dari Guzaka ketika ingin membahas sesuatu. Banyak yang mendukung beliau, banyak yang menyanjung beliau, ketika penjelasan beliau itu, seakan mendukung Kiai Imaduddin. Tetapi, ketika beliau itu, katakanlah sedikit bersinggungan dengan pemikiran Kiai Imaduddin, Imaduddin, maka apa yang terjadi? Yang asalnya mendukung beliau, yang asalnya beliau disanjung-sanjung, akhirnya banyak yang membuli, bahkan mengatakan beliau itu adalah orang bodoh. Yang mengatakan Guzaka atau Guzaini adalah orang bodoh. Contohnya ini, ini juga di konten beliau di video Guzaka ketika membahas masalah Ibnu Hajar Ali Hitami, As-Sakhawi, dan As-Zabidi yang berbenturan pendapatnya dengan Kiai Imaduddin Usman. Beliau Guzaka mengatakan, jangan diadu antara Robi Toh Al-Wiyah dengan Kiai Imaduddin Usman. Tetapi sebenarnya, yang bertolak belakang ini adalah antara Kiai Imaduddin Usman dengan As-Sakhawi, dengan Az-Zabidi, dan Ibnu Hajar Ali Hitami. Nah, ini komentarnya lucu. Zaini itu tergelincir pemahamannya. Pemahaman ke Zaini ini katanya tergelincir. Jika Zaini mau adu domba, seharusnya Zaini mengadu domba antara Ibnu Hajar dengan pengarang kitab Nasab yang menjadi rujukan Kiai Haji Imad. Dalam hal ini, Zaini tidak jauh berbeda, tidak jauh dengan basar. Jadi sudah dianggap sebagai basar, Guzaka atau Guzain ini. Kesimpulan Zaini tergelincir pemahaman. Jadi lucu sama Zaini. Dan dari kasus ini, Guzaini sedang menunjukkan kebodohannya. Ini lucunya. Jadi sudah memfonis, Guzaka atau Guzaini ini adalah sedang menunjukkan kebodohannya. Jadi ingin tahu saya ini, seberapa pinter yang namanya Jasuli Abdillah ini. Saya ingin lihat beliau itu diskusi dengan Guzaka. Kalau bisa secara live langsung diskusi. Tunjukkan bahwa Anda itu orang berilmu. Biar kami-kami menjadi yakin bahwa apa yang Anda sampaikan itu memang benar. Bahwa Guzaini atau Guzaka ini sedang menunjukkan kebodohannya. Atau jangan-jangan ketika Guzaini ini katakanlah bersinggungan dengan pendapat orang yang Anda dukung, maka kata-kata Anda seperti ini. Tetapi, apabila Guzaini ini seakan-akan mendukung pendapatnya orang yang Anda dukung, maka lain lagi kata-kata Anda nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.